Intro Baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah robbilalamin sahabat subscriber dimanapun penjaringan berada Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat Walafiat aminnya robbilalamin Sampai jumpa di video kali ini Saya berada di ujung sendiri di pemukiman transmigrasi Yaitu di depan rumahnya beliau Pak Selamet Kita meliput kembali aktivitas beliau dan perkembangan atau aktivitas yang dilakukan sama beliau Selama tiga hari tersebut Sebelum kita ke lahannya beliau kita melihat di depan sini Sudah dipersiapkan bibit timun ya sahabat-sahabat ya Nah ini bibit timun Sudah daun dua sahabat-sahabat subscriber ya Juga di sebelah sini Pepayanya beliau California Bagus sekali sudah ada daun sekitaran lima Dan bibit cabai sahabat-sahabat subscriber ya Luar biasa Oke pada siang hari ini Kita akan Tanya sama beliau ya sahabat-sahabat ya Oke Selamat siang Pak Selamat Oke gimana kabarnya Pak Nah ini jendengan mau lagi ngapain ini Mau ngapain ini Pak Persiapan untuk bikin tanggul Sekaligus Sekaligus Itu tadi Buat tanam atasnya nanti Kalau mau bikin tanggul Jadi ini mau didapatkan Pak ini Pak Iya Nah ini sahabat-sahabat ya Langsung kita tinggikan ya Airnya biar nggak masuk Oke Oke Luar biasa Sudah nyala kah itu tadi Oh sudah aman Takutnya nanti belum nyala Jadi Mau setinggi ini Pak Jendengan Pak Ya kurang lebih Segini Ini batas aman Oh batas aman Batas aman disini Depan segini Oke Luar biasa Kalau segini sudah Aman ya Pak Aman ya Oke Bisa tanam di atasnya Kalau Oke Masih di bawahnya ini Oke Kapan hari ada pasang tinggi Keliatannya Ini aja Tenggelam Oh Pas waktu buka ini Tenggelam Tenggelam Kapan hari Ini kan agak redah Memang Oke Saya bikin kurang tinggi Kalau belakang sana aman Kalau yang di belakang sini aman Pak Aman ya Ini kan kurang tinggi nih Masih tinggi itu Jadi ini masih rendah Perlu nambah Oke Ditambah lagi atau Empat Empat jangkul Atau tiga jangkul lagi Iya Bisa Aman Kalau depan Ya harus seperti itu Oke Itu sudah paling aman Segitu sudah aman ya Oke Tali itu Oke Selihat Perkembangan jenengan apa Timunya jenengan bagus sekali loh Pak Itu Pak Iya nanti kita pindahkan di situ Di atasnya Di atas ini Iya Nanti tengahnya padi itu Itu kita mau bikin uritan ya Oh mau bikin uritan Itu sudah siap Untuk tempat uritan Kok sudah ada seuritannya di situ Pak Cuma tempatnya aja Kalau padinya belum saya tebar Oke Padinya sudah direndam Pak Sudah semalam Sudah direndam Semalam jangkul rendam Sudah kita angkat Oke Ini boleh dilewatin ini Bisa Tidak apa-apa Sudah bisa Rencana di mana Pak Di sana ya Oh di sana itu Itu kan agak tinggi Jadi Gendangan air Tidak terlalu banyak Kayaknya bekas habis hujan ini Pak Iya Ini siapa sahabat ya Oh ini Ya itu Buat nguritan Buat nguritan Ini Suara yang di sana itu ya Sapa sahabat ya Itu Takutnya Dekat Mushollah Masjid Ini tempat Sekeliling seperempat ini Pak Ya di Oh di situ Buat Bedengan Buat bedengan Oke Nanti timun bisa ditaruh di atas itu Pak Diki Oh di atas ini Di atasnya sana bisa Aman ini Kalau kemarin Jadi puncak kemarin aman ya Pak Aman Yang diinjak ini aman ya Iya aman Aman ini Tapi memang Butuh peninggian sedikit lagi lah Oke Karena Ini kan ada Ambles ya Oke Jadi Tanggul baru memang ada Apa Perubahan Tanah Pasti ada Penyusutan gitu ya Penyusutan Oke Semoga Bersih Sudah bersih sobat-sobat ya Sudah mulai bisa ditanami padi Nah iya Tinggal nebar Penyumayanya Dan Setelah itu kita lanjut ke sana Oke Bersihkan rumput Sambil menunggu Semayanya tumbuh Berapa hari Bisa nututilah Waktunya Luar biasa Nah Sambil menunggu Oke Kita jalan ke sana Pak Disini harus Bisa itu Apa ya Pola tanam itu harus Kita sesuaikan dengan Air pasang surutnya Air Pasang surutnya air Oke Kalau padi aman Kalau padi Kalau untuk sayur mayor Harus Tinggi lah Betul Pak Padi terus itu Ya kita lihat Kalau sudah aman Nanti bisa untuk sayur Kita bikin gulut-gulut Sayuran Kayak di Jawa itu Oke Kalau airnya sudah Tidak begitu Masuk Makanya kita lihat Perkembangannya Tanggul ini Oke Gimana Apa ada kebocoran Atau gimana Kita lihat Selanjutnya Karena ini masih baru Kita tanam Padi Nanti sana padi Oh iya Ini bicara mengenai kebocoran Kemarin kan ada yang bocor Sudah jenengan tambal Di sana Belum Belum Masih menunggu dulu Iya Biar ada Penyusutan dulu Nanti kalau masih bocor Kita benahi Kan kemarin Di titik sana Itu kayaknya Titik sana bocor Iya Oke Bermuasa Kalau di Jawa enak Kita pakai traktor Sudah Bagus Oh iya Kemarin ada yang disarankan Untuk Traktor Tapi kita mau bawanya Masuk dulu Susah Iya Di sana Jembatannya kecil Jadi untuk traktor Masuk gak bisa Dan juga Masuknya ke lahan Itu kan ada Pak Pak Pakai alas Oh gitu Pakai alas Kayu Gimana Supaya Traktor bisa masuk Bisa kalau pakai alas Cuma yang disarankan Oh iya Masuk itu ada jembatan Darurat itu Kemungkinan Masih belum bisa dilewati Oke Ada sepeda motor aja Yang bisa lewat ya Oke Karena itu ada jembatan rusak Belum diperbaiki Itu ada jembatan darurat Selebar satu meter aja Oke Jadi untuk traktor gak bisa lewat Tosa gak bisa lewat Oke Jadi terhenti di ujung sana Kalau bawa apa-apa kita lancir ya Oke Oke Kalau jenengan mau nyangkul Silahkan Kita akan Sekaligus melihat jenengan Aktivitas dan jenengan Jangan sampai tak wawancarai Mengganggu nyangkulnya ini Sapa-sapa yang luar biasa Ini kebetulan masih Ini kebetulan masih Ada jendur Kita anu dululah Setelah jendur Oke Tapi nanti ditinggikan dulu ya pak ya Di situ ya pak ya Iya Itu tinggikan Pas apa? Pas tunggu? Batas rumah itu sudah aman Pada pasang puncak kemarin Ya kurang lebih Sejengkal ini ya Sejengkal Airnya Jadi Kita ya harus Di atas air ya Ya sama dengan rumah itu Dasar rumah itu Nanti Kalau yang di utara sana juga Seperti itu pak ya Iya nanti Di sebelahnya sana itu Sekaligus kita timbun rumah Biar gak goyang ya Betul sekali Oke Tuh sahabat-sahabat ya Kayunya itu Kena air Hacut sendiri itu Nah ya Kesana kesini Kesana kesini gitu Padahal itu besar sekali Saba-sabaat ya Kalau kena air Dia ngambang Atau apa ya Terapung Iya Kalau kayu besi Gak terapung Kalau kayu besi Enggak Kalau selain itu ya Terapung Enggak Oke Makanya disini harus Bisa mengusahakan Seperti inilah Tidak-tidaknya Ditanggul seperti ini Kalau kita bikin Galengan Oke Kalau mau ditanami sayur Atas ya Seperti itu Kalau enggak ya Cuma padi Yang bisa ditanam Maunya kita kan kombinasi Tupang sari Jadi kita harus kerja ekstra Waktu tenaga Harus dicurahkan Betul Ya mudah-mudahan dikasih Kelancaran Kelancaran Kesehatan Itu yang paling utama Kesehatan Jadi kita bisa Beraktivitas Lebih baik Oke Kalau dipecah benjengan Dimana Pak Tadi Atau disebelahnya itu Sebelahnya Pepaya itu Pak Tadi Pak Sebagian Sudah saya Pendar Sudah saya pindah Tapi Di sana Di atas Kalau disini Belum kita Bikinkan Kalau Dekatnya Bawang pre Itu mungkin Dekat Bawang pre Nanti Kita Kalau sebelah sininya Semayan Apa Pepaya tadi Apa itu Itu ada Semayan Apa itu Tomat Tomat Akhirnya Cabai Tadi Tomat Tomat cabai Cabainya Sudah saya pencar Oke Oke Luar biasa Itu ada Pak Sabar Oke Ini pasti nanti Banyak yang komentar Wah Gangguin Ini Pasti Tidak Pas Menjelang Dur Ini Pas Satgan Tidak Apa-apa Terkadang Retizen Tidak Tau Seperti Itu Tapi Dalam Seperti Ini Tidak 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 Terlalu Tergenang Terus Gimana Caranya Kita Pakai Paralon Kan Kita Keluari Air Pada Saat Kita Butuh Air Kita Tutup Paralon Untuk Menahan Air Biar Tidak Keluar Semua Jadi Kita Kendalikan Seperti Itu Disini Juga Ada Paralon Untuk Ruangan Air Ini Parit Cacing Seperti Ini Jadi Banyak Lagi Dan Nanti Juga Ada Parit Lagi Di Di Mana Lagi Langsung Sana Langsung Sampai Ujung Parit Ini Sekaligus Untuk Pematusan Juga Pematusan Lahan Supaya Bisa Dikeringkan Kalau Terlalu Basah Terus Keasamannya Tidak Berkurang Kalau Ada Pengeringan Insyaallah Keasaman Itu Bisa Turun Makanya Kita Butuh Parit Seperti Ini Oke Jadi Yang Kemarin Banyak Yang Penasaran Untuk Progres Pak Selamat Atau Apa Yang Dilakukan Selama Kemarin Saya Tidak Ngeliput Jadi Beliau Lagi Membuat Tanggul Dispelan Sana Dan Juga Kemarin Membuat Tapakan Dispelas Itu Ya Sobat Ya Jadi Kita Siapkan Bedengan Padi Sambil Membersihkan Dispelas Sana Itu Oke Karena Kita Bekerja Cuma Sendiri Jadi Mana Yang Lebih Dahulu Harus Didahulukan Mana Yang Penting Yang Penting Lahan Kita Siapkan Dululah Kalau Lahan Tidak Siap Mana Bisa Kita Tanam Kata Banyak Rumput Banyak Belukar Jadi Kita Bersihkan Dulu Habis Itu Kita Bikin Seperti Ini Baru Bisa Tanam Pak Sayang Itu Gak Enak Dimakan Kalau Nanti Makan Saya Biar Bukan Pak Seperti Itu Yang Dimakan Sayur Itu Lain Sapi Sapi Aja Tidak Mau Apalagi Manusia Itulah Subur Sekali Daripada Tanaman Kan Rumput Bersambar 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 Kalau Pak Kecil Kecil Bisa Dimakan Untuk Sayur Kalau Itu Tidak Bisa Kalimantan Seperti Inilah Kalimantan Kalau Di Jawa Rumput Rumput Biasa Tidak Seperti Itu Tidak Ada Di Jawa Seperti Itu Kalau Di Kalimantan Prioritas Rumput Seperti Itu Yang Tubuh Dibiarin Aja Tidak Dipupuk Tidak Dilawat Tubuh Subur Makanya Yang Diluar Sana Barangkali Mau Terimigrasi Ke Wilayah Kalimantan Utara Wilayah Tanjung Buka Yang Siap Siap Mental Terutama Betul Siap Mental Karena Lahannya Pasang Surut Tapi Pasang Terus Pasang Terus Tergenal Terus Tidak Beberapa Jam Kemudian Pasang Setelah Surut Ngering Seperti Inilah Seperti Itu Luar Biasa Oke Kita Aplikasikan Perjuangannya Beliau Di Lokasi Transmigrasi Pada Pada Saat Ini Beliau Terus Membuat Tanggul Dan Juga Meninggikan Tanggul Seperti Ini Beliau Memang Luar Biasa Karena Patut Untuk Diapresiasi Bahwasannya Beliau Ini Punya Semangat Tapi Tidak Dudukung Dengan Modal Atau Rakat Jadi Beliau Mau Mengembangkan Tanamannya Di sini Tapi Beliau Ini Sangat Butuh Untuk Dorongan Semisal Beli Pipa Beli Pupuk Dan Juga Meskipun Ada Bantuan Dari Pemerintah Tapi Pemerintah Itu Ada Waktunya Dan Ada Batasnya Ya Sipat Sipat Ya Juga Dengan Kayak Saya Ini Sipat Ada Kemampuan Dan Ada Batasnya Sipat Sipat Kalau Bicara Masalah Petani Bahasanya Beliau Dilihat Dari Bicara Menyanggul Adalah Petani Sipat Kelihatan Kalau Orang Petani Pasti Menyanggul Seperti Itu Jadi Mungkin Ada Yang Berkomentar Kemarin Bahwasannya Beliau Suruh Melihatkan Cara Menyangkul Mungkin Pikiran Jenengan Itu Pak Selamat Bukan Petani Beliau Itu Orang Malang Sobat Tapi Tapi Sekarang Saya Buktikan Bahasanya Beliau Itu Bukan Bukan Lain dari Basic Petani Tapi Beliau Itu Punya Basic Petani Dan Juga Cara Tanggul Seperti Ini Kelihatan PC Petani Dan bukan Petani Kelihatan Luar biasa Bagus Sekalian Cara Menyangkul Seperti Seperti Sudah Dapat Banyak Pak Selamat Ini Luar biasa Nanti Paralel Kita Ator Disini Oh Disini Satu Lagi Nanti Kita Tambah Lagi Ditambah Lagi Untuk Lipah Dukung Kami Atau Bila Mana Yang Diluar Sana Pengen Membantu Kami Monggo Silahkan Luar biasa Nah Ini Kayunya Kemarin Yang Di Sebelah Sana Kena Air Mengalir Sampai Kesini Bagus Tanah Ini Kayak Lempung Iya Kan Oren Apa Ya Agak Leket Oren Kayak Apa Ini Lempung Kayak Tapi Kalau Sudah Kering Ini Nganuh Mawur Ya Oh Tidak Pernah Dapat Belut Disini Tidak Ada Belut Ya Tidak Ada Belut Seperti Mungkin Hari Dua Hari Tiga Hari Kedepan Air Sudah Mati Jadi Nanti Bisa Kalau Sudah Selesai Tanggul Di Pak Agus Nanti Kita Korn Oper Kesini Bantu Pak Selamat Terima Kalian Sama-sama subscriber Jadi Kita Lihat Nanti Keselanjutannya Beliau Terima Terima kasih Terima kasih Sudah selalu Menyimak Konten Saya Dan Selalu Mendukung Program Kami Di Jiwa Kesosialan Dan Juga Meliput Aktivitas Para Transmigran Yang berada Di lokasi Transmigrasi Yang sudah Ditempatkan Bahwasannya Disini Masih Banyak Keterbatasan Beliau Karena Banyak Sekali Yang Dibutuhkan Oleh Para Petani Namun Tidak Mendukung Modalnya Jadi Banyak Keinginan Namun Beliau Itu Mempunyai Semangat Tidak Dibuong Dengan Modal Jadi Terima kasih Yang sudah Selalu Menyimak Konten Saya Dan Selalu Mengikuti Perjalanan Saya Dan Jangan Pernah Bosen Melihat Konten Kreator Daerah Transmigrasi Jadi Sekian Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subscribe Youtube Kami Mbak Sumberan Mengabarkan